Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah Anakmu adalah surgamu atau nerakamu Anak bisa menjadi kunci surga Dan anak bisa menjadi kunci neraka Silahkan pilih Dan itulah inti kajian kita Berarti kajian kita selesai Wassalamualaikum Di rumah engkau Kami berdoa dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang ulia Berikan kesolehan untuk orang tua kami Lepaskan mereka dari kesidikan Berikan rasa takut kepada mereka terhadap engkau Matikan mereka dalam keadaan husnul khatibah Tidak ada ni'mat Yang lebih luar biasa dibandingkan engkau Mewafatkan bapak ibu kami dalam keadaan husnul khatibah Amin ya rabbal alamu Saya lanjutkan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Bahwa Saya pesan tadi Kalau kita berhadapkan dengan firman Allah Ayat Al-Quran Atau hadith dari surat 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 salallahu alaihi wa sallam Maka jangan banyak-banyak gunakan akal Gunakan firman Allah surat An-Nur ayat 51 Sesungguhnya Perkataan orang-orang beriman Ini tanda keimanan Bagaimana? Hanyalah Innamah itu adalah Kalau dalam bahasa Arab Adatul hasr Huruf yang menunjukkan kepada pembatasan Hanyalah Apabila diajak untuk berhukum kepada Allah Dan Rasulnya Mereka cuma mengatakan Samirna wa ta'na Itu sifat orang beriman Kalau sudah seperti itu Apa yang dapat? Wa ula'ikahumul muflihun Mereka yang beruntung Tidak seperti orang-orang liberal Di zaman sekarang Ataupun orang-orang yang mendewakan akalnya Masa Ibadah kurban Disebut sebagai Ibadah warisan dari nabi kriminal Alhamdulillah Jangan banyak gunakan akal Kita ini hamba Allah Tadkala diperintahkan Untuk melakukan sesuatu Maka kerjakan Ini bapak ibu saudara saudari Dan subhanallah Terdapat 10 kekuatan tauhid Dari ibadah kurban Kalau kita ingin bahas Dan Begitulah nabi ibrahim Sampai menjadi Khalilul Rahman Benar-benar beliau menjalankan firman Allah Lantan Lantanalul birru Hatta tunfiqu Mimma tuhibbun Kalian tidak akan pernah Lantan Adalah huruf Lita'bi Tidak akan pernah Sama sekali Mendapatkan kebajikan Sampai Kalian Menginfakkan Mengorbankan Apa yang kalian Sukai Cintai Dan itu yang dilakukan Maka Maka Bapak ibu saudara saudari Yang dimulakan oleh Allah Pesan saya tadi Bahwasannya Kalau Kita ingin melihat Doa nabi ibrahim Surah al-baqarah Ayat 128 Menjaga akidah Karena Dengan sifat Taslim Akidah Anak akan Benar-benar Terjaga Sifat menerima Sepenar-benar Penerimanya Seperti misalkan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Fala warabbika Layu'minun Maka Tidak sama sekali Demi Rabbmu Mereka tidak beriman Hatta yuhakkimuka Fima Syajara Bainah Thumma La Yajidu Fi Amfusim Harajan Mimma Kalaid Wayusallimu Taslimah Kemudian Mereka Ketika Berhukum Kepada Rasul Sallallahu 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 Kepada Hadith Hadith Rasul Maka Di dalam Hatinya Tidak Terdapat Sedikitpun Rasa Berat Dan Benar-benar Menerima Sebenar-benar Peneriman Itu Jadikan Kami Aku Dan Anakku Ismail Dan Keturunan Kami Orang-orang Yang Menyerah Diri Apapun Yang Engkau Berikan Ya Allah Kami Terima Ini Menjaga Akidah Maka Hafal Doa Ini Agar Kita Benar-benar Menjadikan Anak Kita Ketika Berhadapan Dengan Syariat Allah Menerima Saya Tadi Di mobil Yang Menjemput Saya Beliau Bercerita Bagaimana Kalau Anak Susah Untuk Diajak Ke Masjid Maka Saya Katakan Terus Ajak Saja Berdoa Kata-kata Berdoa Itu Buka Tidak Ringan Ya Berdoa Dan Ini Nanti Akan Saya Bahas Tentang Hidayah Berdoa Itu Tidak Ringan Dan Perlu Diperhatikan Doa Tidak Ada Pensiun Ustaz Susah Sekali Ngatur Anak Ustaz Diajak Untuk Pergi Ke Masjid Kepengajian Susah Dia lebih suka Main game Main gadget Main handphone Di kamarnya Nutup Sudah Susah Pak Sudah Diajak Sudah Sudah Berdoa Sudah Anak Sampai Diberikan Diberikan Tau Berapa Doanya 110 Tahun Nabi Ibrahim Berdoa Sampai Diberikan Anak Anak Yang Salih Diberikan Ismail Setelah Beliau Berumur Berapa 86 Tahun Dan Ini Pelipurlara Bagi Yang Sampai Detik Ini Belum Diberikan Anak Terus Saja Berdoa Tidak Ada Putus Asa Tidak Ada Yang Namanya Doa Itu Pensiun Tidak Ada Pernah Orang Nanya Saya Ustadz Setelah Dengar Kajian Ustadz Tentang Hutang Saya Itu Jadi Takut Sekali Ustadz Saya Ingin Ruh Saya Dicabut Oleh Malekat Maut Dan Saya Tidak Punya Hutang Tapi Ustadz Saya Sudah Berdoa Doa Saya Baik Agar Saya Bisa Bayar Hutang Sehingga Ketika Dicabut Nyawanya Saya Tidak Punya Hutang Tapi Kenapa Doa Saya Tidak Dikabul Kabulkan Allah Ini Tidak Adil Habis Itu Males Berdoa Habis Itu Pensiun Tidak Ada Tidak Ada Yang Namanya Pensiun Dalam Berterus Berdoa Dan Ketika Kita Belum Dikabulkan Kemudian Tetap Berdoa Disitu Disitu Adalah Saat Saat Terindah Berharap Kepada Allah Yang Menjanjikan Waqala Rabbuku Mudu'uni Astajib Berharap Kepada Allah Yang Menjanjikan Dalam surat Ghafir Ayat 60 Rabb Kalian Berfirman Berdoa Kalian Kepadaku Langsung Aku Kabulkan Berharap Kepada Allah Yang Menjanjikan Di dalam Surat Al-Baqarah Iza Sa'alaka Ibadi Anni Fa'inni Qarib Ujibu Da'wat Adda'i Iza Da'an Jika Hambah Hambaku Bertanya Kepadaku Maka Ketahuilah Aku Dekat Aku Mengabulkan Permintaan Orang Yang Berdoa Jika Jika Berdoa Kepadaku Maka Bapak Ibu Mudah-mudahan Kita Banyak-banyak Berdoa Untuk Anak-anak Kita Agar Tetap Akidahnya Agar Tetap Akidahnya Sekarang Contoh Yang kedua Nabi Ibrahim Mempunyai Anak Siapa Namanya Ismail Dan Ishaq Ishaq Mempunyai Anak Namanya Siapa Yaakub Betul Yaakub Atau Saleh Atau Sujiman Yang Jemput Saya Tadi Pak Sujiman Namanya Saya Sengaja Bercanda Seperti Itu Karena Kadang-kadang Sebagian Orang Tidak Tahu Cerita Para Nabi Kok Bisa Beriman Tidak Tahu Namanya Tidak Tahu Ceritanya Lebih Tahu Cerita Para Artis Dibandingkan Para Nabi Kapan Nikah Kapan Cerai Kapan Nikah Lagi Ya Dan Saya Menyinggung Sini Sedikit Tentang Menjaga Pandangan Mata Sebagian Orang Sudah Mulai Memakai Jenggot Memakai Jenggot Betul Dipakai Ya Memakai Kemudian Celana Di atas Dua mata Kaki Atau Kemana Memakai Baju Koko Atau Baju Gamis Seperti Saya Ibu Ibu Pakai Cadar Kemudian Jilbab Lebar Tapi Itu cuma Di masjid Suhada Saja Di rumah Semua Ditonton Peci Lepas Jenggot Lepas Jilbab Lepas Semua Ditonton Sinetron Artis 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 Tanpa Baju Ya Ditonton Lebih takut Kepada Manusia Dibandingkan Takut Kepada Allah Tabaraka Wata'ala Maka Iman Yang Tidak Jujur Itu Menghapuskan Pahala Ingat Itu Baik Baik Iman Yang Tidak Jujur Menghapuskan Pahala Di handphone Semua Foto-foto Yang Bermacam-macam Ada Dari Mulai Yang Buka Aurat Setengah Sampai Yang Fulgar Ada Padahal Jenggotan Celana Di atas Dua mata Kaki Iman Yang Tidak Jujur Menghapuskan Pahala Maka Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dimulai Aliyah Kembali Kita Kepermasan Tadi Nabi Ibrahim Punya Ishaq Dan Ismail Dari Ishaq Keturunannya Ya'qub Aliyah Ya'qub Mengajari Anaknya Tauhid Buktinya Apa Disebutkan Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 133 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Apakah Oleh Oleh Kematian Dalam Keadaan Sekarat Mau Meninggal Dalam Keadaan Seperti itu Nabi Ya'qub Sempat Sempat Bertanya Kepada Sang Anak Lihat Ini Perhatian Baik Dalam Keadaan Sekarat Sakit Keras Nabi Ya'qub Sempat Bertanya Kepada Sang Anak Mata'buduna Mimba'di Apa Yang Kalian Sembah Sepeninggalku Ini Pak Ajari Anak Anak Kita Dari Mulai Detik Ini Dan Ini Warisan Yang Paling Berharga Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yaitu Akidah Nabi Ya'qub Ketika Mau Meninggal Sempat Sempat Bertanya Apa Yang Kalian Sembah Sepeninggalku Saya Di Awas Sudah Menyinggung Bahwasanya Sebagian Orang Tua Kadang Menganggap Bahwa Mendidik Anak Cuma Menyediakan Sandang Pangan Tidak Menjaga Akidah Ini Keliru Besar Warisan Terbesar Dari Orang Tua Adalah Akidah Untuk Sang Anak Ketakwaan Ya Makanya Orang Tua Kadang-kadang Cuma Berfikiran Madesu Masa Depan Suram Kenapa Karena Dia Senantiasa Setiap Kali Keluar Rumah Nanti Kalau Saya Tabrakan Siapa Yang Mau Biayai Anak Saya Akhirnya Asuransi Asuransi Itu Madesu Masa Depan Suram Selalu Berpikiran Negatif Suudhan Kepada Allah Dan Saya Nanti Nanti Akan Sebutkan Bagaimana Asuransi Yang Dijamin Oleh Allah Asuransi Itu Kan Jaminan Kita Bukan Jaminan Dunia Jaminan Akhirat Nanti Kita Akan Sebutkan Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dibilikan Alih Allah Lihat Apa Yang Kalian Sembah Sepeninggal Maka Anaknya Menjawab Kalu Na'budu Ilaha Kami Menyembah Sembahan Mu Wahai Aku Dan Sembahan Nenek Moyamu Dari Mulai Ibrahim Ismail Ishaq Sembahan Yang Tunggal Ini Tau'id Ini Akidah Dan Pertanyaannya Tidak Mungkin Anak Nabi Ya'kub Bisa Menjawab Pertanyaan Nabi Ya'kub Dengan Jawaban Yang Benar Kecuali Sang Bapak Orang Tuanya Mengajari Jawaban Yang Benar Akidah Yang Benar Tidak Akan Mungkin Bisa Menjawab Anak Anak Yang Mengatakan Kami Menyembah Sembahan Engkau Sembahan Nenek Moya Engkau Ibrahim Ismail Ishaq Sembahan Yang Tunggal Dan Kami Menyerah Diri Kepada Allah Jawab Jawab Benar 100% Ini Berarti Menunjukkan Bahawasanya Nabi Ya'kub Perhatian Kepada Akidah Dan Itu Jalan Menuju Surganya Orang Tua Menuju Surga Allah Melalui Anak Menjaga Akidah Sang Anak Sedikit Tadi Saya ingin Menyimpang Bapak Ibu Saudara Saudari Tentang Menjaga Akidah Sang Anak Yaitu Nabi Ya'kub Alayhi Salam Beliau Mengajari Anaknya Tentang Tauhid Sampai Beliau Mendidik Anaknya Dan Anaknya Akhirnya Bisa Menjawab Dengan Jawaban Yang Benar 100% Tauhid Akidah Menyembah Hanya Kepada Allah Semata Maka Ini Perhatian Bagi Kita Bahwa Warisan Paling Berharga Dari Orang Tua Bukan Harta Ya Sampai Kadang-kadang Orang Tua Malas Untuk Bersedekah Nanti Ustaz Kalau Kita Sedekahkan Semua Anak Kita Siapa Yang Langgung Subhan Allah Nanti Akan Saya Jawab Ini Pertanyaan Kalau Saya Sedekahkan Semua Seperti Abu Bakar As-Siddiq Ketika Ditanya Oleh Rasul Sallallahu Allah Wahai Abu Bakar As-Siddiq Dalam hadis Riwayat Imam Abu Daud Apa Yang Engkau Tinggalkan Untuk Keluargamu Kalau Engkau Bersedekah Sebegini Banyak Beliau Mengatakan Aku Tinggalkan Untuk Mereka Allah Dan Rasulnya Ini Warisan Yang Paling Utama Dan Saya Ingin Bercerita Tentang Warisan Seorang Khalifah Di Zaman Tabi'i Di Abad Kesatu Hijriah Beliau Bernama Umar Bin Abdul Aziz Umar Bin Abdul Aziz Punya Anak Sebelas Sebelas Ya Sebelas Ketika Umar Bin Abdul Aziz Dalam Keadaan Sekarat Dan Umar Bin Abdul Aziz Ini Sebagai Pengetahuan Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Umar Bin Abdul Aziz Ini Adalah Digadang Disebut Sebut Sebagai Al Khalifah Al Rashidah Al Hamisah Khalifah Yang Paling Baik Yang Kelima Kita Tahu Khalifah Ada Empat Yang Pertama Abu Bakar Yang Kedua Umar Yang Bin Abi Talib Radiyallahu Majumain Nah Ada Khalifah Yang Kelima Yang Baik Dan Bukan Dari Kalangan Para Sahabat Kalangan Tabi'i Yaitu Umar Bin Abdul Aziz Saking Adilnya Beliau Dan Tentram Sentosa Nyamannya Kau Muslim Dipimpin Oleh Beliau Umar Bin Abdul Aziz Tadkala Beliau Dalam Keadaan Sekarat Beliau Ditanya Ya Umar Pemimpin Orang Beriman Apa Yang Engkau Tinggalkan Wariskan Untuk Anakmu Anakmu Sebelas Kamu Enggak Punya Harta Bahkan Punya Hutang Khalifah Itu Raja Pemimpin Negara Apa Yang Kamu Tinggalkan Maka Bapak Ibu Saudara Saudari Beliau Mengatakan Perkataan Yang Ditulis Dengan Tinta Emas Taroktulahum Takwallah Aku Tinggalkan Mereka Takwah Kepada Allah Inkanu Mutaqin Kalau Seandainya Mereka Kaya Dan Bertakwa Ini Rahasianya Kenapa Ditinggalkan Cuma Takwa Bukan Harta Kalau Kalau Mereka Takwah Dan Kaya Maka Mereka Tidak Akan Menyianyikan Harta Mereka Pasti Akan Menolong Agama Allah Atau Kalau Mereka Miskin Tapi Bertakwa Maka Mereka Tidak Akan Disiasiakan Oleh Allah Allah Berfirman Dalam Surat At-Talak Ayat 2 Sampai 3 Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Niscaya Allah Jadikan Untuknya Jalan Keluar Dan Niscaya Allah Langsung Berikan Rezki Kepada Dia Dari Arah Yang Tidak Sangka Sangka Itu Rahasia Kenapa Ditinggalkan Cuma Takwa Anaknya Sebelas Tidak Meninggalkan Harta Cuma Meninggalkan Meninggalkan Hutang Ini Cerita Pertama Dan Benar Benar Ibu Sekalian Setelah Mereka Setelah Bapaknya Meninggal Umar bin Abdullah Aziz Meninggal Mereka Ternyata Adalah Saudagar Saudagar Kaya Seluruhnya Yang Sebelas Tadi Saudagar Saudagar Kaya Yang Menginfakkan Hartanya Di Jalan Allah Untuk Berjihad Cerita Keluarga Kedua Khalifah Juga Khalifah Yang Bernama Al-Walid Bin Abdul Malik Atau Marwan Antara Kedua Beliau Juga Khalifah Mempunyai Anak Juga Sebelas Setiap Anaknya Diwarisi Harta Yang Begitu Banyak Kalau Bahasa Kita Mungkin Setiap Orang Dikasih 100 Juta 100 Juta 100 Juta Setiap Anaknya Tapi Kurang Dibekali Dengan Taqwa Akhirnya Apa Yang Terjadi Bapaknya Meninggal Harta Habis Maka Sang Anak Menjadi Peminta Peminta Di Pasar Pasar Kota Madinah Rubah Cara Berfikir Kita Sekarang Bahwasanya Ada Bekal Yang Lebih Utama Yang Kita Berikan Untuk Anak Anak Kita Yaitu Taqwa Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Bukan Hanya Sekedar Asuransi Sedikit Asuransi Anak Itu Kan Adalah Peraturan Dari Orang Orang Yang Kadang Kadang Belum Terlalu Percaya Dengan Allah Sedikit Sedikit Asuransi Coba Sekarang Kita Bagaimana Bisa Mendapatkan Asuransi Dan Ini Poin Atau Nanti Kita Sabutkan Tentang Asuransi Itu Sekarang Nabi Yaakub Memiliki Anak Namanya Yusuf Makanya Rasul Sallallahu Assalam Bersabda Ahlan Bin Nabi Karim Wabnu Karim Wabnu Karim Wabnu Karim Selamat Datang Nabi Yang Mulia Nabi Yusuf Anaknya Dari Nabi Yang Mulia Yusuf Bin Yaakub Anaknya Dari Nabi Yang Mulia Yaakub Bin Ishaq Anaknya Dari Nabi Yang Mulia Ishaq Bin Ibrahim Subhanallah Keturunan Para Nabi Dan disini Terdapat Pelajaran Nantinya Nabi Yusuf Sebelum Saya bercerita Tentang Nabi Yusuf Bagaimana Yaakub Menjaga Dan Mengajari Akidah Kepada Yusuf Sebelum Itu Saya ingin Menceritakan Sebuah Dosa Yang Sangat Mengerikan Menghancurkan Pelakunya Dunia Akhirat Saya Saya bertanya Nabi Yusuf Diceburkan Oleh Siapa Kedalam Sumur Hah Saudara Saudaranya Disebabkan Apa Hasad Iri Dengki Ini Dosa Yang Membinasakan Dunia Akhirat Hasad Iri Dengki Apa Pengertian Hasad Yang Jawab Saya Kasih Rp50.000 Tadi Sebenarnya Harus Memperhatikan Yang Jawab Saya Tidak Ingin Minta Yang Benar Jawabannya Yang Jawab Yang Penting Berani Jawab Silahkan Pak Perasaan Tidak Suka Apabila Kebaikan Dimiliki Oleh Orang Yang Dihazadi Karena Bapak Sudah Jawab Iyalah Habis Di Bekasi Duit Saya Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dimuliakan Allah Para Ulam Mengatakan Hasad Adalah Tamani Jawab Tamani Jangan Jadikan Nijmat Ya Pak Tamani Zawalin Nirmah Anil Ghair Artinya Apa Berangan Angan Hilangnya Nirmat Dari Orang lain Orang lain Punya Nirmat Dia berangan Angan Agar Hilang Nirmat Tersebut Hasad Itu Ada Tingkatannya Tingkatan Hasad Tadi Yang pertama Itu Rendah Orang Itu Cantik Banget Mudah Mudahan Rusak Wajahnya Nah ini Hasad Uh orang itu Kayak Banget Mudah Mudahan Miskin Nah itu Hasad Tingkatan Pertama Ada Tingkatan Kedua Adalah Hasad Menginginkan Hilang Nirmat Dari orang Lain Dan Berpindah Kepadanya Nah ini Lebih Parah Menginginkan Nirmat Tersebut Hilang Dari orang lain Dan berpindah Kepadanya Uh Ganteng Banget Orang itu Mudah Mudahan Buruk Wajahnya Dan saya Jadi Paling Ganteng Nah Begitu Itu Namanya Hasad Menginginkan Nirmat Orang lain Hilang Dan berpindah Kepadanya Ada Ada Yang Lebih Parah Dari Itu Kalau Tadi Kan Menginginkan Ini Enggak Berusaha Nirmat Orang lain Hilang Dan berpindah Kepadanya Otomatis Dia Menggunakan Kekerasan Nah ini Tingkatan Tingkatan Hasad Nabi Ya'qub Anak-anaknya Ada Namanya Bunyamin Ada Namanya Yusuf Alayhi Salam Dan Ada Namanya Asbab Sebelas Dari Anak Nabi Ya'qub Dikenal Dengan Asbab Apa namanya Asbab Itu adalah Anak-anaknya Nabi Ya'qub Nabi Ya'qub Beliau Perhatian Kepada Yusuf Lebih Dibandingkan Anak-anak Yang lain Bukan Karena Nabi Ya'qub Tidak Adil Bukan Dan Itu Tercelah Bagi Seorang Nabi Tidak Tetapi Nabi Ya'qub Lebih Perhatian Kepada Yusuf Kenapa Karena Anak Ini Yusuf Ini Memang Perhatian Kepada Bapaknya Dan Saya Pesan Ini Sedikit Menyimpang Tentang Bakti Orang Tua Anda Masih Punya Bapak Masih Punya Ibu Maka Ukur Diri 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 Bakti Bakti Atau Tidak Saya Ini Durhaka Atau Enggak Berapa Lama Anda Bisa Ngobrol Dengan Bapak Ibu Anda Apakah Tadkala Anda Ngobrol Ibu Bapak Anda Senantiasa Senang Riang Nyaman Atau Malah Aduh Kapan Selesainya Ini Kapan Pulang Si Fulan Anak Saya Ini Dari Rumah Saya Sehingga Saya Bebas Berapa Lama Anda Bisa Ngobrol Bakti Bukan Hanya Sekadar Memberikan Uang Satu Juta Per Bulan Tapi Berapa Lama Kita Bisa Ngobrol Dengan Ibu Bapak Kita Dengan Mungkin Strata Pendidikan Beda Kita Sudah S2 S3 Doktor Sebagian Anak Tidak Perhatian Kepada Perasaan Orang Tuanya Mentang Mentang Dia Sudah Kuliah Sudah Punya Pekerjaan Atau Sudah Punya Jabatan Kalau Ngobrol Dengan Bapak Ibunya Dengan Bahasa Bahasa Yang Sulit Bu Saya Disana Mendapatkan Sebuah Substansi Yang Tidak Bisa Di Intervensi Kemudian Menjadi Terasi Ibunya Enggak Seneng Ngobrol Begitu Coba Anda Ngobrol Dengan Ibu Masak Apa Masak Sayur Asam Ini Kalau Ditambah Ikan Enak Bu Dia Senang Makanya Ada Kadang Orang Tua Lebih Senang Kepada Anak Pertamanya Dibandingkan Anak Keduanya Begitulah Yang Terjadi Kepada Yaakub Terhadap Yusuf Dan Anak Anak Nabi Yusuf Manut Coba Bedakan Sekarang Seorang Anak Ketika Orang Tuanya Ingin Pergi Ke Kantor Sang Anak Membersihkan Sepatu Orang Tuanya Diletakkan Di depan Menghadap Keluar Sehingga Tinggal Pakai Sang Orang Tua Kemudian Sang Anak Mencium Tangan Orang Tuanya Kemudian Sang Anak Melepaskan Orang Tuanya Setiap Hari Seperti Itu Sedangkan Anak Anak Yang Lain Tidak Mana Yang Lebih Senang Secara Naluri Manusia Otomatis Kepada Anak Ini Itu Yang Terjadi Kepada Nabi Yaakub Jadi Ingat Bukan Berarti Yaakub Tidak Adil Terhadap Anak Nah Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dibilangkan Saya Singgung Tadi Masalah Hasad Hasad Ini Buruk Sekali Akibat Hasad Yusuf Terpisah Dengan Bapaknya Yaakub Selama Empat Puluh Tahun Akibat Hasad Dosa Pertama Kali Di atas Langit Akibat Hasad Hasad Siapa Gak ada Hadiah Hasad Siapa Hasad Iblis Kepada Siapa Kepada Adam Dosa Pertama Kali Di atas Bumi Akibat Hasad Hasad Siapa Hah Obil Terhadap Habil Jangan Terbalik Yang Terbunuh Itu Habil Yang Membunuh Qabil Kalau Ingin Ingat Kalau Dalam Bahasa Arab Pembunuh Itu Kotil Makanya Pakai Kof Di Depannya Qabil Pembunuh Akibat Hasad Hasad Tlah Dosa Terakhir Yang Kita Diperintahkan Untuk Minta Perlindungan Kepada Allah Aku Berlindung Dari Orang Yang Hasad Apabila Hasad Kenapa Diakhirkan Para Ulama Menjelaskan Ulama Tafsir Menghasad Karena Dia Sifat Paling Terburuk Gara Gara Hasad Orang Bisa Main Dukun Gara Gara Hasad Orang Bisa Melakukan Keburukan Ini Kembali Kepermasaan Kita Nabi Ya'qub Punya Anak Yusuf Terpisah Darinya Selama 40 Tahun Dan Nabi Yusuf Ketika Dimasukkan Kedalam Sumur Kemudian Diangkat Oleh Orang Orang Musafir Dari Mesir Kemudian Dibawa Ke Mesir Dijadikan Sebagai Budak Nabi Yusuf Pada Waktu Itu Masih Dini Masih Muda Sangat Muda Anak Anak Maka Ini Pelajaran Bagi Kita Dari Mana Sisi Akidah Nabi Yusuf Ketika Masih Kecil Beliau Berpisah Dengan Bapaknya Kemudian Karena Sifat Karena Kejadian Beliau Dengan Zulaikho Akhirnya Beliau Masuk Penjara Dan Subhanallah Bapak Ibu Saudara Saudari Memang Godaan Wanita Itu Paling Dahsyat Itu Hadis Rasul Maka Jangan Main Dengan Handphone Ustaz Saya Bisa Insya Allah Menjaga Setelah Ini Saya Nggak Akan Lihat Lagi Lihat Juga Jangan Main Dengan Godaan Perempuan Godaan Sesungguhnya Tipuan Perempuan Itu Dahsyat Rasul Sallallahu 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 Tidak Pernah Aku Tinggalkan Sebuah Ujian Yang Lebih Berbahaya Bagi Laki-laki Dibandingkan Perempuan Dan Itu Kejadian Kepada Nabi Yusuf Nabi Yusuf Gara-gara Zulaikha Akhirnya Beliau Dipenjara Sedikit Saya Menyinggung Tentang Tipu Daya Perempuan Seorang Istri Sakit Keras Berkata Kepada Suaminya Mas Suamiku Super Sayangku Pokoknya Apa-apa Apa saja Panggilan yang Bagus Untuk Sang Suami Kalau Saya Meninggal Kira-kira Mas Mau nikah Lagi Enggak Sang Suami Mengatakan Untuk Menjaga Perasaan Istrinya Tidak Akan Saya Menikah Lagi Selama Tanah Kuburanmu Masih Basah Saya Tidak Akan Menikah Lagi Maka Meninggallah Sang Istri Kemudian Sang Suami Terus Berziarah Sedih Sambil Menunggu Kapan Kering Ternyata Tidak Kering Kering Dia Berziarah Setiap Sore Tidak Kering Kering Kemudian Dia Ganti Jadwal Ziarahnya Setiap Pagi Ternyata Suatu Pagi Dia Lihat Adik Iparnya Menyirami Kuburan Kakaknya Kemudian Sang Suami Bertanya Kepada Adik Kenapa Disiram Mulai Kapan Engkau Menyiram Mulai Meninggal Sang Kakak Kenapa Disiram Ini Wasiat Kakak Saya Semenjak Saya Meninggal Harus Disiram Terus Terusan Wasiat Kakak Saya Lihat Tipu Daya Perempuan Agar Sang Suami Tidak Menikah Lagi Tapi Kita Ambil Sisi Positifnya Itu Adalah Tanda Cinta Seorang Istri Kepada Suami Maka Jangan Pernah Kianati Istri Anda Sakit Pak Dikianati Ya Kalau Tidak Ingin Dia Kianati Maka Jangan Pernah Kianati Tapi Perlu Diingat Juga Para Ibu Ibu Beristri Dua Bukan Berkhianat Yang Berkhianat Itu Kalau Berzina Main Wanita SMS SMS Cayang Cayangan Ini Subhanallah Kadang-kadang Trik Iblis Mengganggu Laki-laki Kalau Sama Perempuan Yang Bukan Halal Untuknya Bukan Istrinya Bisa Romantis Banget Bangunin Solat Tahajud Afwan Mohon maaf Ini Nanti sudah Bangun Solat Tahajud Istrinya Disamping Gak Dibangunin Allahu Akbar Ya Kalau SMS-SMS Sama Perempuan Yang Haram Yang Bukan Halal Bisa Cayang-cayangan Istrinya Dipanggil Dari Dulu Nikah 25 Tahun Dipanggil Cuma Mboe Mboe Alhamdulillah Bapak Ibu Saudara Saudara Ini Tidak Benar Kembali Kita Kepermasan Tadi Godaan Perempuan Sangat Luar Biasa Makanya Nabi Yusuf Masuk Penjara Ini Bukan Kesalahan Nabi Yusuf Tetapi Beliau Membeli Penjara Dibandingkan Digoda Oleh Zulaikha Sedikit Tentang Menyinggung Nabi Yusuf Dengan Zulaikha Dan Ini Perlu Perhatian Karena Ini Ni'mat Allah Mudah-mudahan Dengan Cerita Ini Kita Lebih Bersyukur Kepada Allah Nabi Yusuf Disebutkan Di Dalam Surat Yusuf Tentang Bagaimana Udaan Zulaikha Kepada Nabi Yusuf Disebutkan Dalam Surat Yusuf Ayat 23 Sampai 29 23 Sampai 29 Nanti Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Silahkan Cek Di Mus'haf Masing-masing Dan Saya Pesan Kepada Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Jika Anda Mengikuti Kajian Ustadz Ahlu Sunnah Yang Bermanhat Salaf Jangan Lupa Modal Modalnya Adalah Bahwa Mus'haf Terjemah Karena Mereka Insyaallah Tidak Akan Pernah Keluar Dari Al-Quran Dan Sunnah Selalu Yang Dibahas Al-Quran Dan Sunnah Maka Modal Kita Bermodal Quran Terjemah Mus'haf Terutama Sekarang Ada Gadget Kita Buka Lewat Aplikasinya Coba Perhatikan Nanti Lihat Surat Yusuf Ayat 23 Sampai 29 Nabi Yusuf Alayhi Salam Beliau Yang Menyukai Adalah Zulaikha Satu Godaan Nabi Yusuf Yang Mengajak Adalah Zulaikha Dua Yang Berdandan Habis-habisan Sampai Setengah Telandang Zulaikha Tiga Yang Keempat Zulaikha Adalah Majikannya Yusuf Alayhi Salam Kalau Majikannya Berarti Zulaikha Bisa Berbuat Apa saja Kepada Yusuf Duduk Harus Duduk Rebahan Harus Rebahan Berlali Harus Berlali Budak Begitu Yang Kelima Empat Itu Zulaikha Adalah Penguasa Di Kalau Penguasa Mau Berbuat Apa Saja Terserah Dia Tidak Ada Yang Melarang Kalau Bukan Penguasa Ingin Berzina Maka Lihat Lihat Dulu Tempatnya Kalau Enggak Ada Tempat Asal Berzina Ditangkap Satpol PP Ini Penguasa Tidak Ada Yang Nangkap Dia Yang Berkuasa Makanya Disebutkan Oleh Allah Artinya Zulaikha Menutup Pintu Pintu Artinya Itu Perintah Dari Beliau Pintu Ditutup Dari Luar Jangan Ada Yang Buka Kecuali Dengar Suara Saya Yang Yang Nabi Usuf Laki Laki Tentunya Sangat Bersyahwat Kepada Perempuan Yang Ketujuh Nabi Yusuf Muda Tentunya Situasi Libidonya Lebih Tinggi Karena Anak Muda Syahwat Seksualnya Tinggi Yang Kedelapan Nabi Yusuf Alayhi Salam Beliau Waktu Itu Adalah Sebagai Seorang Musafir Musafir Condong Kepada Maksiat Besar Makanya Ibu Hati-hati Suami-suaminya Yang Sering Safar Telepon 24 Jam Lagi Ngapain Dimana Sama Siapa Dan Sang Suami Kewajibannya Memberitahukan Kepada Istrinya Karena Karena Kalau Laki-laki Laki-laki Itu Safar Seperti Saya Sekarang Safar Ingin Ngelirik Sedikit Atau Banyak Nggak Ada Yang Lihat Pak RT Saya Nggak Ada Ya Makanya Alhamdulillah Tadi malam Saya Dimalamkan Di Studio Roja Kalau Di Hotel Coba Assalamualaikum Ustad Mau Pijit Nggak Sudah Salam Manggil Ustad Mau Pijit Nggak Kira-kira Mampu Nggak Saya Menolak Siapa Yang Jamin Lihat Nabi Usuf Musafir Nabi Usuf Tadi Dikatakan Budak Budak Diapakan Saja Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari Nabi Yusuf Mendapatkan Jasa Dari Suami Zulaikha Makanya Dia mengatakan Sesungguhnya Dia Tuhanku Yang telah Berbuat Baik Kepadaku Maka Masa Aku Berhianat Kepadanya Berzina Dengan Istrinya Mustahil Sepuluh Keutaman Sekarang Pak Ini Paedahnya Kalau Nabi Yusuf Aktornya Diganti Datang Ahmad Zainuddin Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Perhatikan Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimulakan Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Berfirman Di dalam Al-Quran Dan Kedua-duanya Yusuf Dan Zulaikha Cepat-cepat Ke pintu Dan Kedat Khamis Baju Khamis Dari Nabi Yusuf Robek Dari belakang Kalau tadi Aktornya Ahmad Zainuddin Robeknya Dari mana Apa pelajarannya Bapak Ibu Bersyukur Bukan hanya Dengan harta Garis itu Baik-baik Bawai Bersyukur Bukan hanya Dengan harta Seorang Alhamdulillah Kenapa Dapat bonus Alhamdulillah Dapat Rapel Gaji ke-13 Selalu Alhamdulillah Hanya karena Harta Uang Ada Ni'mat yang Lebih luar biasa Dibandingkan Uang dan Harta Yang perlu Disyukuri Apa itu Yaitu Seperti Yang terjadi Kepada Nabi Yusuf Dijauhkan Dari Maksiat Itu Ni'mat Allah Dijauhkan Dari Anda Mencari Harta Yang haram Dijauhkan Dari Sahwat Yang diharamkan Saya Pernah Berkenalan Dengan seorang Manager Salah Satu Perusahaan BUMN Di negara ini Di Sulawesi Saya bilang Pak Sejenis-jenis Bapak Tentu Banyak Godaan Iya Ustaz Tiga Godaan Sekaligus Harta Tahta Wanita Sekaligus Ada di Hadapan Saya Perempuan Dengan Pakaian Serba Setengah Setengah Lengan Setengah Paha Setengah Dada Setengah Ya Bawa Amplop Bawa Kertas Kalau Saya Tanda Tangani Naik Jabatan Saya Amplop Untuk Saya Perempuan Setengah Ini Juga Untuk Saya Maka Saya Berfikir Dalam Hati Alhamdulillah Saya Tidak Punya Pekerjaan Seperti Ini Salah Salah Satu Hal Yang Paling Berbahaya Bagi Laki Laki Adalah Syahwat Perempuan Maka Bersyukur Tadkala Anda Tidak Diberikan Kesempatan Maksiat Itu Ni'mat Allah Terbesar Yang Jualan Pentol Yang Ngebeca Yang Ngojek Yang Apapun Pekerjaannya Mungkin Dianggap Orang Rendah Hina Tetapi Halal Halal Dibandingkan Yang Makan Riba Kerja Di Bank Konvensional Renternir Mencuri Begal Maka Bersyukur Atas Itu Bersyukur Tadkala Anda Dijauhkan Dari Maksiat Itu Ni'mat Allah Terbesar Salah Satunya Ni'mat Allah Terbesar Kita Lanjutkan Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dimulihkan Nabi Yusuf Kita Kembali Kepada Nabi Yusuf Nabi Yusuf Mengajari Diajari oleh Orang tuanya Ternyata Semenjak Dini Yaakub Mengajari Semenjak Dini Tahu Dari Mana Itu Kita Lihat Ketika Nabi Yusuf Dipenjara Padahal 40 40 tahun Belum Bertemu Bapaknya Otomatis Dipisah Dari Bapaknya Ketika Masih Kecil Otomatis Nabi Yaakub Mengajari Yusuf Dari Kecil Tentang Tauhid Nabi Yusuf Ketika Dipenjara Beliau Mengatakan Kepada Kedua Temannya Ya Sahibai Sijin Arbabun Mutafarriqun Khairun Amillahul Wahidul Kahar Wahai Dua Temanku Yang Dipenjara Apakah Rob Yang Berbilang Banyaknya Itu Lebih Baik Dibandingkan Allah Yang Tunggal Dan Maha Kuasa Surat Yusuf Ayat 39 Ini Tauhid Padahal Yusuf Terpisah Dari Bapaknya Berapa Tahun 40 Tahun Otomatis Yusuf Mendapatkan Pengajaran Dari Bapaknya Yaakub Dari Mulai Semenjak Kecil Dini Maka Ajari Mulai Semenjak Dini Anak Anak Kita Umur 2-3 Tahun Yang Sudah Bisa Ngoceh Ucapan Pertama Kalimat La Ilaha Ilallah Ajari Mulai Semenjak Dini Jangan Ajari Kepada Anak Anak Tuh Lihat Baru Gajian Minta Sana Lihat Rasul Kalau Mengajari Abdullah Bin Abbas Abdullah Bin Abbas Adalah Anak Kecil Di Masa Beliau Rasul Masih Hidup Berkata Kepada Abdullah Bin Abbas Ya Gulam Gulam Itu Kalau Dalam Bahasa Arab Umur Anak Dari Mulai Nol Sampai Sepuluh Tahun Wahai Gulam Ketika Abdullah Bin Abbas Dibonceng Oleh Rasul Sallallahu Aliyah Wahai Gulam Ajarkan Itu Kepada Anak Wahai Gulam Jika Engkau Minta Mintalah Kepada Allah Sama Kepada Orang Tua Tadi Yang Mengatakan Kepada Anak Kalau Kamu Lulus Kuliah Kalau Kamu Lulus Sekolah Maka Minta Apa Saja Bapak Akan Belikan Ini Salah Coba Diganti Diganti Tata Bahasanya Nah Belajar Yang Baik Kalau Lulus Kita Berdoa Kepada Allah Semoga Seluruh Permintaanmu Dikabulkan Oleh Allah Indah Tidak Mengurangi Tidak Merubah Apa Poin Pertama Tidak Merubah Fitrah Tidak Mengubah Amanah Fitrah Nya Manusia Yaitu Akidah Seorang Hamba Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ayat Disebutkan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Surat Yusuf Ayat 39 Di Dalam Surat Yusuf Ayat 37 Nabi Yusuf Bahkan Berda'wah Kepada Tauhid Berda'wah Mengajak Orang Untuk Bertauhid Inni Taraktu Milata Qomin La Yuminuna Billah Wahum Bilakhiratihum Kafirun Wattabaktu Milata Abai Ibrahim Ismail Ishaq Ilahan Wahidan Wattabaktu Milata Abai Ibrahim Ishaq Ya'qub Maka Kan Lana Annush Rikab Billahi Min Shay Zalika Min Fadlillahi Alayna Wa Alannas Walakin Aktharan Nasi La Yashkurun Artinya Aku Meninggalkan Ajaran Atau Agama Kaum Yang Tidak Beriman Kepada Allah Dan Tidak Beriman Kepada Hari Akhir Dan Aku Mengikuti Agama Nenek Moyangku Ibrahim Ishaq Dan Ya'qub Kami Tidak Pernah Mencirikan Allah Sedikitpun Itu Adalah Kemuliaan Karunia Dari Allah Subhanahu Watt Kepada Kami Maka Disini Pelajaran Menarik Bahwanya Para Nabi Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dimuliakan Oleh Allah Mereka Senantiasa Mengajari Anak Mereka Dari Mulai Semenjak Dini Apa Akidah Itu Baru Poin Kedua Akidah Lihat Lihat Lagi Luqman Dalam Surat Luqman Ayat 13 Wasiat Wajangan Luqman Pertama Kali Adalah Tauhid Luqman Berkata Dan ingatlah Ketika Luqman Berkata Kepada Anaknya Dalam Keadaan Luqman Sedang Mengajari Anaknya Menasehati Anaknya Nasihat Paling Pertama Luqman Abaya Ya Bunaya La Tushrik Billah Wahai Anakku Sayang Janganlah Engkau Mensyirikan Allah Itu Nasihat Pertama Kalau Ditanya Rasul Kita Gimana Apakah Mengajari Akidah Juga Dari Mulai Semenjak Diri Kepada Anak Anak Kita Iya Lihat Tadi Hadis Abdullah Bin Abbas Beliau Mengajari Abdullah Bin Abbas Yang Berumur Gulam Gulam Umur Berapa Dari Berapa Dari Nol Sampai Sepuluh Tahun Ya Iza Saalka Fas'alillah Jika Engkau Minta Mintalah Kepada Allah Taib Itu Yang Kedua Bagaimana Anak Bisa Menjadi Pintu Surga Orang Tua Agar Orang Senantiasa Orang Tua Menjaga Akidah Sang Anak Yang Ketiga Bagaimana Anak Bisa Menjadi Pintu Surga Bagi Orang Tuanya Adalah Orang Tuanya Menjadi Orang Tua Yang Salih Bagi Anak Anak Menjadi Orang Tua Yang Salih Bagi Anak 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 Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dimulai Alay Allah Jangan Pernah Berharap Anak Anda Salih Ketika Anda Tidak Salih Jangan Pernah Berharap Anak Anda Taat Kepada Allah Ketika Anda Tidak Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Subhanallah Kesolehan Orang Tua Itu Mempunyai Pengaruh Besar Bagi Sang Anak Kesolehan Orang Tua Mempunyai Pengaruh Besar Bagi Sang Anak Coba Perhatikan Sekarang Ayat Ayat Berikut Diantaranya Surat Ali Imran Ayat 33 Sampai 34 Kenapa Saya Sebutkan Ayat Ini Ingin Mendalili Bahwa Kesolehan Orang Tua Sangat Mempunyai Pengaruh Besar Bagi Sang Anak Allah Berfirman Sesungguh Sesungguh Semesta Keturunan Keturunan Sebelumnya Sebelumnya Nabi Nabi Musa Sebelumnya Nabi Yahya Zakaria Itu Semua Keturunan Imran Ali Imran Ini Menunjukkan Bahwa Orang tua Yang Saleh Akan Sangat Berpengaruh Kepada Anak Anak Kalau Pepatah Indonesia Mengatakan Buah Jatuh Tidak Jauh Dari Pohonnya Bapaknya Nabi Maka Anak Anaknya Pun Akan Menjadi Nabi Dan Itu Allah Tegaskan Dalam Surat Ali Imran Ayat 34 Artinya Keturunan Akan Mengikuti Keturunannya Makanya As-Syeikh Abdurrahman Bin Nasir As-Sadi Seorang Ulama Tafsir Di abad Ke 14 Hijri Di dalam Kitab Beliau Taisir Al-Karimin Rahman Beliau Mengatakan Artinya Keturunan Akan Mengikuti Keturunannya Maksudnya Adalah Akan Terjadi Kesamaan Kesesuaian Di Antara Keturunan Keturunan Di Dalam Bentuk Rupa Dan Akhlak Yang Mulia Pasti Makanya Kalau ada Anak Dilahirkan Kemudian Anaknya Keluarnya Keribu Ini patut Ditanyakan Ini anak Keribu Dari mana Bapaknya Ibunya Lurus Tanya Ini Ini datang Dari mana Ini Atau Tanya Sampai Pela